selamat datang di channel weta narutama jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya baik sebelumnya selamat datang om swastiastu selamat datang di channel weta narutama sebelumnya jangan lupa like komen jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis thanks for watching silahkan disimak kali ini saya akan membahas mengenai soal tematik kelas 4 SD tema 6 cita-citaku subtema 1 aku dan cita-citaku jadi pembahasan kali ini mengenai subtema 1 tema 6 ya silahkan disimak beberapa soal untuk menguji kemampuan kalian soal ini seputaran tema 6 subtema 1 aku dan cita-citaku baik langsung saja kita langsung menuju ke soal pilihan ganda terlebih dahulu soal pilihan ganda berjumlah 25 butir soal langsung saja kita menuju soal yang nomor 1 baik ini dia soal nomor 1 silahkan disimak baik-baik kegiatan utama seorang yang bekerja menjadi guru adalah apakah mengobati pasien jadi kegiatan utama seorang yang bekerja menjadi guru adalah mendidik muridya jadi jawabannya C lanjut ke soal nomor 2 orang yang bekerjaannya mengemudikan pesawat dinamakan apakah tentara atau pramugari B atau D masinis jadi orang yang bekerjaannya mengemudikan pesawat dinamakan pilot ya jadi jawabannya A lanjut ke soal nomor 3 ini adalah sebuah teks ya aku bekerja di rumah sakit aku bekerja membantu para dokter merawat pasien jadi seorang yang bekerja di rumah sakit membantu para dokter merawat pasien dinamakan A apotekar B dan C perawat D kepala sekolah apakah kepala sekolah di rumah sakit tidak ya kepala sekolah di sekolah jadi jawabannya adalah C perawat nomor 4 orang yang sukses meraih cita-citanya antara lain punya sikap apakah mudah menyerah karena gagal yang A atau belajar dari setiap gagalan yang B jadi jawabannya untuk soal nomor 4 adalah tentu belajar dari setiap gagalan ya agar kita menjadi orang yang sukses nah ini ada teks teks ini adalah teks puisi perhatikan puisi di bawah ini untuk mengisi soal nomor 5 sampai 8 puisi ini berjudul cita-citaku silahkan dibaca dan disimak pahami setiap kata yang ada atau kalimat dalam puisi tersebut untuk menjawab soal 5 sampai 8 jika sudah ingat mari kita lanjut ke soal nomor 5 berdasarkan puisi tadi akan didapatkan pertanyaan untuk soal nomor 5 yaitu judul puisi di atas adalah nah tadi sudah disebutkan judul puisi di atas yaitu B cita-citaku lanjut soal nomor 6 puisi di atas terdiri dari berapa baik tadi sudah dilihat berapa baik puisi tersebut puisi tersebut terdiri dari dua baik ya lanjut ke soal nomor 7 puisi di atas menceritakan tentang nah puisi tadi setelah kalian baca menceritakan tentang apa menceritakan tentang cita-cita ya dari judul sudah kelihatan menceritakan cita-cita menjadi seorang guru lanjut soal nomor 8 rima pada baik pertama puisi di atas adalah jadi rima pada baik puisi di atas yang ditanyakan adalah baik kita menuju ke puisi nah rima dari puisi baik pertama yaitu sudah diperhatikan tadi bahwa rima puisi di atas disebut AB AB ya C jawabannya untuk nomor 8 nomor 9 suatu proses perkembangan pada hewan yang terdiri dari berbagai perubahan penampilan fisik pada setiap siklus hidupnya dinamakan apakah adaptasi atau morfologi atau penyerbukan atau metamorfosis jadi pada hewan tentunya yaitu proses perkembangan pada hewan terdiri dari berbagai perubahan penampilan fisik setiap setiap siklus hidupnya dinamakan metamorfosis jadi nomor 9 jawabannya D untuk nomor 10 pada daur hidup kata setelah telur metas akan menjadi apakah langsung menjadi kata berekor atau menjadi berudu dulu atau C atau D jentik-jentik kalau jentik-jentik itu nyamuk biasanya jadi apa jawabannya yaitu B berudu ya setelah telur menentas akan jadi berudu kemudian berudu itu baru menjadi kata berekor jadi seperti itu lanjut nomor 11 cepat dan lambatnya sebuah lagu dinyanyikan dinamakan A irama B nada C tempo D saja jadi jawabannya C ya tempo cepat namatnya sebuah lagu dinamakan tempo kemudian soal nomor 12 adagyo adalah istilah untuk menandakan bahwa lagu dinyanyikan dalam tempo yang adagyo adalah istilah untuk menandakan bahwa lagu dinyanyikan dalam tempo yang apakah lambat lambat sekali sedang atau cepat sekali jadi jawaban soal nomor 2 adalah lambat ya adagyo itu lambat lanjut tempo lagu yang dinyanyikan dengan cepat diberi istilah nah ini yang cepat jadi lambat ini kebalikannya ya jadi jawabannya apa kira-kira A alergro nomor 14 berikut ini yang merupakan tahapan metamorfosis kupu-kupu adalah nah ini tahapan dari awal pertumbuhan kupu-kupu sehingga menjadi kupu-kupu ya yang pasti telur yang pertama ya terus yang kedua setelah telur menjadi ulat setelah ulat bakal menjadi kepompong setelah kepompong menjadi kupu-kupu itu metamorfosis kupu-kupu ya jadi yang mana yang cocok jawabannya yang D ya telur ulat kepompong nomor 15 belalang adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis belalang merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya jadi jawabannya C nah sekarang kebalikannya lagi oh bukan ini contoh hewan yang bisa diternak masyarakat dengan aman adalah kalau nomor 16 ayam bebek dan gerintia jadi ayam bebek dan kunci itu merupakan contoh hewan yang bisa diternak masyarakat dengan aman ya jika gajah kerbau dan sapi itu tidak aman ya baik lanjut nomor 17 bagian-bagian dari ayam berikut ini dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan konsumsi kecuali nah jika kecuali berarti yang bukan dimanfaatkan manusia sebagai bahan konsumsi ya yaitu apa kira-kira yang pasti jawabannya ah ya bulunya tidak dapat dikonsumsi oleh manusia seperti itu nomor 18 penduduk Indonesia banyak bekerja sebagai petani karena Indonesia memiliki nah silahkan dibaca opsi jawabannya yang pasti penduduk Indonesia banyak bekerja sebagai petani yaitu jawabannya yang A tanah yang subur nomor 19 air dan tanah adalah contoh sumber daya alam yang air dan tanah dapat diperbarui jawabannya B nomor 20 penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai maka sebagian besar akan berobesi sebagai nah setahu kalian penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai apakah menjadi seorang sebagian besar itu menjadi seorang petani tentu bukan ya jadi yang penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai otomatis dia bekerja sebagai penelayan ya jadi jawabannya C nomor 21 potensi sumber daya alam di daerah dataran tinggi antara lain adalah nah apakah garam di daerah dataran tinggi tidak mungkin ya garam itu di dataran rendah atau biasanya di pinggir pantai nah jadi jawabannya untuk soal nomor 1 potensi sumber daya alam di daerah dataran tinggi atau pegunungan antara lain adalah T ya jadi jawabannya A untuk soal nomor 22 penduduk yang ada di daerah dataran rendah banyak yang berprofesi sebagai nah tadi di dataran tinggi sekarang di dataran rendah jadi penduduk yang ada di daerah dataran rendah banyak yang berprofesi sebagai D ya petani dataran rendah itu petani ya kalau pelaut itu tidak mungkin itu di pantai sama juga halnya dengan layak baik nomor 23 keanekar ragaman suku bangsa yang ada di Indonesia salah faktinya disebabkan oleh silahkan disimak baik-baik opsinya jawabannya adalah Indonesia berbentuk kepulauan jadi jawabannya C nomor 24 setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda sikap kita terhadap hal tersebut adalah A menganggap suku sendiri paling baik adalah suku tidak ya kita tidak boleh menjelek-jelekkan suku yang lain ya menganggap diri itu baik tidak ya jadi jawabannya yaitu otomatis paling menghadapi antara suku yang ada ya agar kita rukun bersama bangsa Indonesia jadi jawabannya B nomor 25 perbedaan ciri fisik antar suku dan ras yang ada di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan karena semuanya merupakan yang pasti sama-sama ciptaan Tuhan ya meskipun kita beras suku agama ras tetap kita ciptaan Tuhan jadi jawabannya A ya nah itu tadi sekian soal Aksi ABQB nah selanjutnya langsung menuju soal isian singkat jumlah soalnya adalah 10 butir baik langsung saja kita menuju soal yang pertama silahkan disimak dan diperhatikan soal nomor satu orang yang pekerjaannya membuat desain sebuah bangunan dinamakan seorang yang pekerjaannya membuat desain sebuah bangunan dinamakan arsitek ya jadi orang yang bekerjaannya membuat desain sebuah bangunan adalah disebut dengan arsitek soal nomor dua Agar cita-cita kita tercapai maka kita tidak boleh menyerah atau tidak boleh mudah putus asa ya Jadi agar cita-cita kita tercapai maka kita tidak boleh mudah menyerah Soal nomor tiga Bunyi vokal di akhir baris pada puisi dinamakan Rima ya bunyi vokal di akhir baris pada puisi dinamakan Rima Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja dengan bersegur tanam Maka Indonesia dikenal sebagai negara Agraresia Karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja dengan bersegur tanam Maka negara Indonesia ini dikenal sebagai negara Agraris Untuk soal nomor lima Kita harus menghemat pemakaian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Karena jumlahnya yang otomatis Jika harus menghemat yang pasti jumlahnya pasti terbatas Tidak mungkin kelebihan sampai menghemat ya Baik soal nomor enam Kuku-kuku adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis Nah tadi di soal objektif sudah dibahas sudah mengenai ini Jadi kupu-kuku adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Nomor tujuh Presto adalah istilah untuk menandakan bahwa lagu dinyanyikan dalam tempo yang cepat sekali ya Presto Nomor delapan Tanaman padi dan pala wijah banyak dibudidayakan penduduk di daerah Dataran rendah ya Petani ya Dan rendah otomatis ya Di daerah dataran rendah ya Nomor sembilan Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keberagaman bangsa Indonesia Adalah sikap toleransi ya Saling menghargai sikap toleransi ya Tidak egois pokoknya Yang pasti keberagaman bangsa Indonesia adalah toleransi Nomor sepuluh Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia akan membuat kita menjadi kuat Jika kita selalu menjaga persatuan ya Jika kita sudah bersatu pasti otomatis menjadi kuat ya Jadi jawabannya adalah persatuan Baik itu tadi soal isian singkat Kita lanjut menuju soal urayan Soal urayan ini terdiri dari 5 bukit soal Langsung saja kita menuju soal nomor 1 Nah ini dia soalnya Sebutkan 5 nama pekerjaan beserta keterangan hal yang dikerjakannya Jadi ini diminta 5 saja ya Tidak perlu lebih hanya 5 saja 5 nama pekerjaan beserta keterangan hal yang dikerjakannya Silahkan diperhatikan dan disimak Yang pertama contohnya guru Tugasnya mengajar para murid Yang kedua dokter Tugasnya mengobati orang yang sakit Yang ketiga pilot Tugasnya mengemudikan pesawat Yang keempat Yang keempat Nah koda Tugasnya mengemudikan kapal Yang terakhir yang kelima Nelayan Tugasnya mencari ikan di laut Jadi itu 5 nama pekerjaan beserta keterangan hal yang dikerjakannya Soal nomor 2 Sebutkan 3 hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna Jadi Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu Kupu-kupu Lalat Nyamuk Katak Dan lebah Itu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Kemudian Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna Antara lain Belalang Kecoa Capung Jangkrik Dan rakyat Jadi itu jawaban soal nomor 2 Soal nomor 3 Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan tidak dapat diperbarui Masing-masing 3 Jadi Jawabannya yang Sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan tidak dapat diperbarui Kita langsung jawab saja Sumber daya alam yang dapat diperbarui Terlebih dahulu ya Jadi ini diminta 3 Yang pertama Sumber daya alam yang dapat diperbarui Yaitu Air Tanah Tumbuhan Hewan Angin Dan matahari Nah Untuk contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Antara lain Minyak bumi Emas Perak Batu bara Dan lima Itu jawaban soal nomor 3 Kemudian soal nomor 4 Sikap apa saja yang perlu kita miliki agar bisa meraih sisa-sisa Yang pasti sikap yang mantah menyerah Semangat Kerja keras Tidak mudah putus asa Rajin Tepat waktu Disiplin Dan yang tak kalah penting lagi adalah Sikap yang jujur Itu jawaban soal nomor 4 Kemudian soal nomor 5 Mengapa kita harus saling menghargai terhadap semua keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia Nah jawabannya yaitu Otomatis Kita harus saling menghargai terhadap semua keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia Karena Dengan saling menghargai Dapat menjaga persatuan bangsa Serta mampu menjadikan Indonesia lebih kuat Jadi itu jawaban soal nomor 5 Baik Sekian pembahasan soal Semoga dapat disimak dengan baik Jangan lupa terus dipelajari Nah ini ada kata-kata Jika hasilnya belum baik Ayo kita semangat lagi belajarnya Jika hasilnya sudah baik Ayo mari kita terus tingkatkan Jangan pernah berhenti belajar Baik Sekian pembahasan soal Tema 6 Sub tema 1 Jadi Jika video ini bermanfaat dan berasa penting Silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian Jangan lupa klik tombol Bagikan Atau share Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Terima kasih Thanks for watching Thanks for watching Terima kasih